selamat menikmati selamat menikmati yang menjadi akses untuk mengelilingi tempat wisata ini jadi pengunjung bisa mengikuti jembatan kayu untuk sampai ke kawah yang utama jadi banyak wisatawan berfoto di jembatan kayu ini dengan latar belakang kawah utama yang mengeluarkan asap di Wanosobo adalah tempat wisata yang ada di dataran tinggi Dieng untuk wisata kali ini kita juga berada di wisata danau yaitu Telaga Warna Telaga Warna memiliki luas 40 hektare Telaga ini berada pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut diberi nama Telaga Warna karena warna dari air danau sering berubah-ubah apabila terkena pantulan sinar matahari Telaga Warna dikelilingi oleh panorama gunung perahu selain Telaga Warna juga ada Telaga Panglilon Telaga Panglilon memiliki luas 39,6 hektare Telaga ini berlokasi di dekat Telaga Warna asal-usul dari nama Telaga ini berasal dari warna airnya yang cermih membuat pengunjung bisa melihat pantulan dari diri kita kata Panglilon merupakan kata bahasa Jawa yang berarti memiliki arti berkaca terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati